Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya disini akan membawakan materi kutum yang berjudul Rambadon Menjidik Sabar Saudaraku, sikap sabar merupakan akhlak yang harus benar-benar digubuhkan Dan harus benar-benar merasuki, menyelengguti hati kita Apalagi ketika, agar merefleksi kepada diri kita Dengan perilakunya yang baik Apalagi di saat kita menjalankan bulan suci Ramadan ini Meski dalam kebar kehanilahi, surga dibuka lebar-lebar Meraka ditutup rapat-rapat, setan dibelengu Begitulah keistimewaan Ramadan dalam petuah Nabi Bukan berarti kita harus lengah dan tak perlu jahadah Dalam mengubuhkan sabar sebagai bagian ahlatul karimah Justru harus ekstra bertambah dan terus bertambah Kesabaran yang ada di dalam diri kita Sabar atau kesabaran harus dikubuhkan dalam sikap sehari-hari Selagi berkuasa Bahkan sejak menahan diri dari menahan makan, minum Dan hal-hal yang membatalkannya Sedari pagi hingga petang Ini bukan perkara yang mudah Apalagi sebuahnya tidak didahuli atau dibiasakan dengan puasa sunat Seperti ayam ulvid pada setiap pertengahan bulan komariah dan setiap Senin Kamis Betapa tidak Bayangkan Biasanya baga dasubuh kita ada yang masuk di sarapan Ada yang ngopi Ada yang ngeteh Dan ketika berangkat kerja Biasanya kita bersama karyawan atau pekerja yang lain Ngeteh bareng atau ngopi bareng Dan setelah zuhur Perut sudah dibiasakan manjak dengan si piring nasi plus lauk-pauknya Jalan asar bahkan Ada juga yang suka ngopi atau ngeteh Dan belum lagi para ahli hisab yang gak marah membakar uangnya melalui rokok Nah semua yang memacakan perut Dan memenuhi keinginan kita harus ditahan dan dikontrol Selagi kita menunaikan kepada puasa Ramadan ini Bahkan hingga datangnya azan Mampir saat menggema Ternyata bisa terbukti mampu kita menjalankannya Inilah energi sabar yang bermuara di dalam iman Meski dalam keberkan ilahi Pintu surga dibuka lebar-lebar Raka dituk rapat-rapat Setani belum Bukan berarti hidup kita tanpa masalah Bisa jadi kita Ketika melaksanakan Ramadan ini Menghadapi masalah kesehatan Ya yang namanya sakit Atau yang di rumah sakit Maka yang harus siap menghadapi Ketentuan yang di Ketentuan yang di Kasih oleh Allah SWT Dan kita harus menambahi rasa syukur Dan diizin Apabila kita diizinkan untuk pulang Ke rumah Tetapi juga harus ikhlas Serta mengikhlaskan Karena tidak sedikit Yang pulangnya hanya nama Dan cerita Karena sudah dipanggil Kehariban Allah SWT Sekali lagi inilah energi sabar Yang bermuara pada iman Meski dalam keberkan ilahi Pintu surga dibuka lebar-lebar Raka ditutup rapat-rapat Setan di Belenggu Setan di Belenggu Bisa jadi diantara kita Menghadapi masalah pribadi Seperti Menghadapi ekonomi Politik Pendidikan Dan Atau pekerjaan yang lain-lain Semua ujian ini Tentu harus dihadapi Dan diselaikan dengan sabar Meski tidak mudah Mengamalkannya Dalam kehidupan Sabar harus benar-benar Bermujud dalam kenyataan Begitulah sabar Sebagai kondisi psikologis Yang mengharuskan Kebersediaan Mengendalikan diri Saat berada dalam Segala keadaan Termasuk saat uji Sehingga Keistikomahan Sehingga tetap Istikomah dalam ketatan Jadi kunci sabar adalah Keistikomahan Dalam ketatan Dalam Ketatan kepada Allah SWT Oleh karenanya Dalam keadaan apapun Kita dituntun Dituntun sabar Dimana hati tidak Gunah gulana Risah tidak berkulkesah Dan Anggota badan Tidak melakukan Apapun yang berkentangan Dengan titannya Inilah tiga karakteristik Sabar Pertama Hati tidak gunah gulana Kesejatian isi hati Hanya diketahui Oleh Allah SWT Tetapi Biasanya Kondisi hati Akan menyeruap Dalam sikap Dan perilakunya Ketika hati tenang Tentram Dan bahagia Maka sikap dan perilakunya pun Akan tampak tenang Menenangkan Terasa sejuk Menyejukkan Tentram Menenterangkan Dan membahagiakan Namun Sebaliknya Bila hati Gunah gulana Maka sikap dan perilakunya pun Tidak sepenuhnya Tidak jelas Kemana arahnya Linglung Semronok Dan Bingung Jadi Mendingungkan Sesamanya Inilah Karena sabar Dan sebaliknya Hati memang berpotensi Belak-balik Senang Kadang senang Senang sedih Merasa puas Kadang was-was Maka kita harus berusaha Menyumput Karunia Allah SWT Agar Dianugerahi hati Yang lapang Puas Dan terbuka Dengan Terus istiqomah Dalam ketaatannya Dengan kemahadilan Dan kemahamuraannya Allah akan Memercikkan Rasa puas Dan bahagia di hati kita Kedua Lisan tidak berkeluh kesah Lisan adalah Cerminan hati Apabila hatinya baik Maka keluar Keluar ucapannya Pun baik-baik Ketika di Contoh Ketika di uji Di uji Maka Perkataan yang keluar Nya pun baik Contoh Perkataan Istirjak Istirjak Innalikabayinayiraji'un Istiqbar Astagfirullahalim Dan hal-hal yang baik lainnya Dan Sebaliknya Orang Orang yang hatinya guna-guna Maka perkataannya pun yang keluar Bakal perkataan yang tidak baik Atau Jauh dari ketentuan Allah SWT Ketiga Raga tidak berlaku Seenaknya Wujud Perilaku Konkret Dikelakukan oleh fisik Dan anggota badan Adalah duplikasi dari hati Maka hati orang sabar Maka Akan merefleksi Pada perilakunya Yang tetap dalam Ketatan kepada Allah SWT Dan sebaliknya Orang yang Tidak sabar Maka perilakunya Juga pun Akan merugikan Merugikan diri sendiri Seperti Putus asa Berpapun tangan Kepada orang lain Tidak melakukan Tidak melakukan apapun Atau bertindak Berusaha Berusaha Sembrono Inilah tanda sabar Dan sebaliknya Ilustrasi di atas Merupakan sabar terhadap Hal-hal yang tidak diinginkan Disamping sabar terhadap Hal-hal yang diinginkan Ada juga hal-hal yang diinginkan Misalnya Menginginkan sukses dalam karya Sukses dalam berniaga Dapat meraih cita-cita Maka perlu sabar Dalam proses melewati jalannya Meski Mesti sabar Dalam memusahakannya Sabar harus Berdoa kepada Allah Bermudajat kepada Allah Dan memusahakannya Begitu juga Ketika menunjukkan Sahaja dunia dan akhirat Dengan demikian Cukuman sabar itu Sangat luas Bahkan tidak sebatas Pada hal-hal yang tidak diinginkan Dan hal yang diinginkan Tetapi juga Sabar Dan istiqomahan Dalam ketatan Kepada Allah SWT Dalam arti luas Dalam arti luas Sabar menjalankan Apa yang diperintahkannya Sabar dalam Hal-hal yang Tidak diperintahkannya Atau dilarangnya Dan sabar Meninggal Kesabaran dalam arti Meistikomah Dalam ketatan Ketakwaan Inilah yang tidak ada batasnya Mungkin sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kata-kata yang salah Se 별로 Mulai Wasalaam Wassalamualaikum where Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih.